Ya roh, siapa mengamalkan satu kebaikan, walau sebesar biji sawi, Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Dan kita di akhirat melihat perbuatan kita baik itu. Walau sebesar biji sawi, walau sebesar atom. Tapi kalau berbuat dosa pun, Allah lihat, Allah bayar juga dosanya. Ya roh, berbuat dosa sebesar atom, Allah lihat dan Allah bayar dosa. Nanti ditimbang. Itulah adilnya Allah. Tapi Allah itu sayang dengan orang beriman. Kepada orang beriman, Allah sangat kasih sayang. Buktinya apa? Buktinya kalau berbuat baik, dibayar sepuluh. Kalau berbuat jahat, dibayar satu. Kan baik Allah itu. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar sepuluh kali lipat. Siapa berbuat satu dosa, dibayar satu dosa. Berbuat satu baik, dibayar sepuluh. Kilihan ditimbang dosanya seribu. Pahalanya seribu. Ini orang masuk mana ini? Neraka apa surga ini? Semestinya masuk neraka, semestinya. Karena berbuat baik satu, dibayar sepuluh. Berbuat jahat satu, dibayar satu. Kalau berbuat baik dosanya seribu, berarti seribu kali berbuat jahat. Pahalanya seribu, berarti cuma seratus kali berbuat baik. Harusnya masuk neraka. Harusnya. Tapi Allah kasihan. Allah beri syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi, dia masuk syurga Allah SWT. Allah tidak menganiaya mereka. Adil Allah. Mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Uang pahala satu dibayar sepuluh, dosa satu dibayar satu. Kok ditimbang pahala? Sedikit dosa banyak. Ini kan contoh layu ini orang. Padahal berbuat dosa gak bisa banyak-banyak. Berbuat pahala bisa banyak-banyak. Man sallallahu alaihi salatan wa ahidatan sallallahu alihi ashran. Siapa salawat sekali kepada Nabi. Allah beri kepadanya sepuluh. Barokah. Satu jam salawat seribu. Dia dihitung pahalanya sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Seribu salawat berat. Baca Quran. Man qura harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah. Wal hasanah tu bi ashri am saliha. Siapa baca Quran satu huruf diberi satu hasanah. Satu hasanah dibayar sepuluh pahala. Kalau satu hari dia baca satu juz. Satu juz berapa ribu huruf? Kali sepuluh. Berapa juta pahala dia bisa buat satu hari. Sedekah. Masalul ladhina yunfiquna amualahum fi sabi lillah. Kamasali habbah. Ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Siapa mendermakan hartanya satu di jalan Allah. Seumpamanya dia menanam satu biji di dalam tanah. Dari satu biji yang dia tanam itu tumbuh tujuh tangkai. Tiap tangkai berbuah seratus, 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 seratus. Bayar satu rupiah di jalan Allah. Allah bayar tujuh ratus. Allah bayar berapa banyak? Terserah Allah. Berapa banyak kepada siapa Allah mau? Bisa tujuh juta kali. Kuli bangunan tu. Kuli jalan yang mecahid jalan tu. Seminggu si sakit dadanya. Dapat gaji 80 ribu. Pergi ke masjid, sholat juhur. Bocor. Mau diperbaiki. Mari numpang. Siapa yang mau nyumbang? Dia sumbang 40 ribu. Separuh gajinya sehari dia sumbangkan itu. Enggak mungkin Allah bayar tujuh ratus kali. Mungkin Allah bayar tujuh juta kali. Tapi ada orang kaya duitnya seratus miliar. Dia lihat bocor. Dia nyumbang juga 40 ribu. Sama enggak? Sama. Pahalanya? Wah mana sama. Tapi minimal tujuh ratus kali lipat. Tapi maksimal tidak terhingga. Itu kuasa Allah membayar. Kata Imam Shafi'i semakin sunit seseorang mengamalkan agama. Semakin besarlah bayarannya dari Allah SWT. Menghapoka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!